Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan review satu tempat kopi yang instagram mobile banget Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ya Mulai yuk! Jadi hari ini kita akan review satu tempat kopi namanya Segitiga Bermuda Coffee & Itri Lokasinya berada di Jalan Pajajaran, Pamulang, Kota Tanggerang Selatan Kalo kalian bingung, kalian tinggal ketik aja di Maps, cari Segitiga Bermuda Coffee dan muncul deh, tinggal ikutin aja Wah makin gak sabar banget nih mau lihat tempatnya, kayak gimana ya? Oh iya, sebagai informasi tempat ini baru dibuka di bulan November 2021 kemarin Jadi masih terbilang baru banget ya Nah ini dia lokasi dari Segitiga Bermuda Coffee & Itri Tapi kita kelewatan, jadi kita puter balik deh, tunggu ya Lokasinya ternyata gampang banget ditemuin Dia berada di pinggir jalan dan tidak jauh dari MACD serta Superindo Pamulang Untuk area parkir ternyata tidak begitu besar, hanya muat 4 buah mobil Nah untuk kalian yang bawa motor, parkirannya tersedia di sisi sebelah kanan Sebelum masuk sudah tersedia tempat untuk cuci tangan, jangan lupa cuci tangan ya Ini dia area Segitiga Bermuda Coffee & Itri Konsep dari bangunan ini adalah semi-industrial berbentuk segitiga yang didominasi oleh kaca besar Lihat deh, tampilan luarnya aja udah Instagram mobile banget kan Sekarang kita masuk yuk ke dalam Saat masuk, seperti biasa akan ada alat pengukur suhu badan Cafe ini ternyata juga menyediakan alat air purifier untuk menangkal virus-virus di udara Jadi walaupun indoor, kalian aman makan disini Untuk kalian yang membawa anak kecil, gak usah khawatir, disini juga tersedia baby chair ya Nuansa semi-industrialnya semakin terasa banget di dalam cafe ini Yaitu terlihat dari dinding batak exposed, atap kayu, dan ada lampu gantung Warnanya pun didominasi oleh warna coklat dan putih Untuk pencahayaannya pun sangat baik Karena kaca-kaca besar ini memberikan ruang untuk sinar matahari masuk ke dalam cafe Tapi tenang aja, kalian gak perlu takut kepanasan Karena di dalam sini tetap dingin dan sejuk kok Lagi pula di sisi jendelanya, sebelah kiri dan kanan tersedia tirai Jadi kalau panasnya ekstrim, maka kaca akan ditutup Nah ini dia menunya Oh iya, cara pemesanan disini langsung ya Jadi nanti pesanan akan diantar setelah transaksi selesai Untuk menu terdiri dari coffee dan non-coffee Ada juga man course dan snacknya Untuk harga, range-nya dari 20.000 sampai 100.000an Disini aku pesan minumannya, store mango dan kopi berjiwa muda Untuk rasa dari store mango sebenernya perpaduannya udah pas banget Tapi karena unsur minnya terlalu kuat, jadi bikin rasanya kurang Mungkin kalau dikurangi atau dihilangkan jadi lebih enak Untuk kopi berjiwa muda, double short kopinya berasa banget Manisnya pas dan creamy Oh iya, aku pakai tambahan ice cream float ya Jadi mungkin creamy-nya dari ice cream itu Nah untuk makanannya, kita pesan pasta oblio-olio chicken dan calamari Untuk pasta, tekstur pastanya sedikit kering Dan rempahnya berasa banget Bagi yang suka rempah, bakalan cocok banget deh Tapi buat yang kurang suka, mending pesan menu lain Karena masih banyak lagi menu yang bisa kalian pilih Nah ini dia menu yang paling kita suka banget Karena teksturnya itu renyah di luar tapi empuk di dalam Cuminya itu gak kenyal kayak karet Disajikan juga dengan saus mayo garlic Kalian wajib cobain ya Perut udah kenyang nih Sekarang waktunya kita eksplor bagian luar yuk Untuk area luar, table-nya itu lebih banyak dan lebih beragam Nah sekarang kita eksplor bagian sisi kiri dari bangunan ini ya Area ini masih kental dengan konsep semi-industrialnya Yang dipadupadankan dengan warna hijau dari The Downer Untuk kalian yang duduk di area luar Kalian tetap bisa melihat suasana di dalam cafe melalui jendela besar ini Di area ini ternyata juga terdapat musola Musola ini gabungan ya Jadi untuk laki-laki dan perempuan Untuk mengambil udu, kerannya terdapat di luar musola Area musola ini terbilang cukup luas Disini tersedia kipas angin, perengkapan alat sholat dan juga sofa Wah kalian jadi makin nyaman deh nongkrong disini Karena walaupun lagi nongkrong kita tetap bisa beribadah Sekarang kita cek toiletnya yuk Toilet ini terpisah dari bangunan cafe Letaknya di sebelah kiri bangunan cafe dan sebelum musola Masuk ke arah toilet, kalian akan disuguhkan dengan cermin besar dan buah-buah wastovel Area wastovel ini juga berfungsi untuk pemisah antara toilet perempuan dan laki-laki Untuk toilet perempuan berada di sisi kiri Dan untuk toilet laki-laki berada di sisi kanan Semua toilet disini adalah toilet duduk Dan untuk kebersihannya sangat bersih dan wangi Sekarang kita menuju area luar lagi yuk Area sisi kanan dari cafe ini didominasi oleh meja dan tempat duduk yang terbuat dari semen Ada juga tempat duduk yang dibuat seperti tribun Di sisi sebelah kiri dari area tribun terdapat kolam hias kecil Warna birunya yang mencolok menambah kesan estetik dan menjadi pemanis untuk cafe ini Daya tampung bangku untuk tamu di area tribun ini cukup banyak Dan yang paling penting di area ini terdapat banyak sekali saklar Jadi kalau kalian bosen kerja dari rumah atau belajar di rumah Kalian bisa nongkrong disini Di cafe ini juga tersedia wifi Dan wifi nya lumayan kenceng loh Waktu terbaik untuk nongkrong di cafe ini adalah sore hari ataupun malam hari Karena suasananya akan lebih teduh Ini dia suasana malam hari di cafe segitiga bermuda coffee Wah cantik banget kan Oh iya sebagai informasi setiap malam cafe ini menyajikan live music ya Nah jadi gimana nih menurut kalian cukup instagram mobile kan Semoga informasi ini bermanfaat ya Sampai ketemu lagi di review selanjutnya Dadah